Pemirsa PT.PP menargetkan pendapatan Rp17,2 triliun hingga akhir 2020 dengan target laba sebesar Rp122 miliar. PT.PP meraih pendapatan Rp6,75 triliun turun sekitar 37% dari semester 1 2019 dengan penurunan laba 95% menjadi sekitar Rp16 miliar. Emiten konstruksi ini menargetkan perolehan kontrak baru sekitar Rp25 triliun dengan strategi defensif divestasi selama masa pandemi. Ada empat proyek yang akan didivestasi diantaranya Tol Cisungdau, Proyek Pelabuhan Kuala Tanjung, Tol Pandaan Malang, dan Tol Kuala Namu Tebing Tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!